Devia Rosmaniyar, atlet taekwondo cantik yang juga berprestasi, tercatat ia pernah meraih medali emas pertama untuk Indonesia di ajang Asian Games 2018. Meski bersinar di dunia olahraga, perempuan kelahiran Bogor 25 Mei 1995 ini tak mau mengesampingkan kewajibannya untuk menyelesaikan pendidikan formal. Selain taekwondo, baginya pendidikan adalah hal yang tak kalah penting untuk kehidupannya mendatang. Penting banget karena hal itu harus pintar kan, gak hanya dalam pintar melalui fisik ataupun teknik, tapi otak juga berpikir gimana caranya kita mengolah kehidupan kita. Misalnya disiplinnya, sabarnya, pengetahuannya, pengetahuan itu kayak kita baca buku aja kita harus setiap hari kan, supaya otak kita jalan terus. Itu sih salah satunya, supaya otak kita jalan gak cuma taekwondo doang, tapi ilmu umumnya kita dapat juga. Jadi penting banget sih akademis sama anak akademis gitu. Kalau bisa sih dua-duanya gitu kan. Saat ini, Devia Rosmaniyar tengah menyelesaikan jenjang S1-nya di dua universitas sekaligus. Ia mendapat beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor atau IWI, jurusan manajemen pemasaran dan Universitas Negeri Jakarta, atau UNJ, jurusan olahraga. Aku ngambil resiko juga sebenarnya kan, ngambil dua universitas ini, cuman karena mereka mau kasih ke aku beasiswa juga, kamu kuliah di sini, nanti dibiasiswain. Ya Alhamdulillah, ternyata di sini juga aku udah beasiswa juga. Jadi dengan ilmu yang berbeda, jadi yang satu ekonomi, yang satu olahraga, nanti kan bisa aku match-in di saat aku udah S1, aku kelola itu udah dua-duanya. Sub indo by broth3rmax